Polres Metro Jakarta Utara melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Hilarius Laja yang terjadi di tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Rekonstruksi ini terdiri dari 18 adegan yang diberagakan oleh dua orang tersangka. Korban meninggal akibat tusukan pisau oleh tersangka. Setelah melakukan penusukan, para tersangka lari dan meninggalkan korban yang terluka di pinggir jalan. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budi Verdi Susianto menjelaskan, rekonstruksi ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan hasil dari pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi yang melihat kejadian tersebut. Polisi siap memberikan bantuan pengamanan jika diperlukan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Pada kesempatan ini kami ingin memastikan hasil pemeriksaan maupun penyidikan yang kami lakukan dengan kondisi fakta di lapangan. Sehingga kami perlu mencocokkan beberapa keterangan saksi, keterangan tersangka maupun alat bukti lainnya agar terjadi persamaan atau kesesuaian antara alat-alat bukti yang ada. Sehingga nantinya bisa memperkuat hakim dalam memutuskan perkara ini di sidang pengadilan. Di mana dalam kesempatan ini kami melakukan 18 adegan. Dari mulai adegan kedatangan para tersangka ataupun para korban dan teman-temannya sampai dengan adegan selesai setelah korban ditusuk kemudian dipindahkan ke pinggir jalan dan kemudian ditinggalkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih.